Kami coba kembali menghubungi rekan-rekan kami yang ada di Polres Jakarta Barat, ada Bayu Pradana di sana, Bayu, ada informasi terbaru apa pasca penangkapan dan pengamanan barang bukti 1,1 ton lebih ganja di sana. Dan juga gelar barang bukti telah digelar yang dipimpin oleh Kapolda, Irjenpol, Idam Aziz, dan dalam press conference-nya Idam Aziz menegaskan bahwa pengamanan narkoba atau berjenis ganja seberat 1,3 ton ini masih dalam program Kapolri untuk membinasakan seluruh narkoba pada tahun 2018 ini. Dan nantinya tentunya program ini akan terus ditingkatkan oleh Polri untuk terus memangkas terus kejadian narkoba atau meminimalisir kejadian narkoba yang ada di Indonesia ini. Dan pada hari ini juga digelar barang bukti sebanyak 1,3 ton narkoba atau sebanyak 1.300 package narkoba yang digelar di depan Polres Jakarta Barat. Selain itu juga terdapat beberapa barang bukti lainnya diantaranya itu gadget-gadget dan juga terdapat 4 unit kendaraan yang diantaranya salah satunya adalah mobil box yang telah dimodifikasi untuk mengangkut 1.300 package ganja ini. Dan mereka memodifikasi mobil box tersebut dengan untuk menyembunyikan 1.300 paket narkoba ini dan disamarkan oleh karung-karung berisikan kayu arang yang nantinya untuk mengelabui pemeriksaan yang ada ketika pengiriman ini dilakukan. Dan tentunya kasus ini merupakan kasus lanjutan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat. Dan diakui kasus ini adalah kasus yang diungkap terbesar selama ini dilakukan oleh Polres Jakarta Barat. Selain itu juga kasus ini telah dilakukan sejak bulan Maret 2017 lalu di mana pada bulan Maret 2017 lalu Polres Jakarta Barat telah mengamankan jaringan narkoba yang berjenis sabu. Di mana mereka keduanya memiliki jaringan yang sama dan kali ini pun jaringan ganja yang telah tersiduk atau telah ditangkap atau diamankan oleh Polri. Dan Polri melakukan penangkapan 1,3 ton ganja ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung ketika tadinya mobil box ingin melakukan pengiriman. 1,3 ton ganja ini ke Jakarta yang nantinya untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan seluruh ganja berkelas satu ini merupakan ganja asal Aceh di mana 6 orang yang merupakan tersangka telah diamankan sementara 3 orang lainnya masih merupakan daftar pencarian orang. 6 orang tersebut merupakan supir dari mobil box dan terdapat rekan-rekan lainnya yang juga turut mengalihkan perhatian dari Polri untuk nantinya mengirimkan ganja ke Jakarta dan akhirnya diselebarluaskan ke seluruh Indonesia. Fandi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!